Sobat Pitarak Lepidia, jumpa lagi dengan kami channel pemersatu petani peternak pemula Untuk kesempatan kali ini kita akan belajar bersama tentang penyemprotan pupuk daun sebagai nutrisi pada taruhan padi Di saat taruhan padi memasuki fase geratif atau kelomar malai padi Untuk manfaat dari penyemprotan pupuk daun sebagai nutrisi ini dan kandungan pupuk apa saja yang terkandung di dalamnya Langsung saja kita simak pada video berikut ini Sobat ini tanaman padi kami yang di video sebelumnya untuk penanggulangan hawar daun dan bakteri Ini varitas bejo ya sobat Video ini sekaligus sebagai review dari penanggulangan hawar daun dan bakteri di video sebelumnya Ini sobat bisa lihat untuk penanggulangan hawar daun dan bakteri ini untuk tanaman yang baru terkena Serangan hawar daun dan bakteri setelah dilakukan pengobatan kemarin ini hasilnya seperti ini Untuk tanaman yang sudah terinfeksi ini bisa dihentikan dan tidak menyebar pada tanaman yang masih sehat Untuk manfaat dari penyemprotan pupuk daun sebagai penambahan nutrisi di saat tanaman padi memasuki fase generatif atau pembuahan ini Ini kita bisa menambahkan unsur kalium dan juga pospat pada tanaman padi Sebagaimana kita ketemu bersama untuk tanaman padi di saat fase generatif atau pembuahan ini membutuhkan unsur kalium atau K yang lebih banyak dibanding pada fase vegetatif Selain unsur P dan K ini kita bisa menambahkan unsur mikro lainnya yang tidak didapatkan dari pemupukan sistem tabur Jadi ini kita bisa menambahkan unsur-unsur mikro lainnya yang dibutuhkan tanaman padi Sehingga untuk nutrisi tanaman padi di fase generatif bisa ditercukupi Dengan harapan ini untuk pengisian malai padi bisa maksimal sampai pada pangkal malai Kemudian untuk waktu penyemprotan pupuk daun pada fase generatif ini dilakukan dua kali Yaitu pada saat tanaman padi memasuki fase generatif yang pertama yaitu pada tanaman padi berumur 40-45 hari Ini dilakukan penyemprotan pupuk daun yang pertama pada fase generatif dan untuk penyemprotan kedua ini dilakukan pada saat kanan padi sudah keluar malai serempak seperti ini Yaitu berumur sekitar 60-70 hari Sehingga ini sebagai penyemprotan pupuk daun penambahan nutrisi yang terakhir Hal yang perlu diperhatikan di saat penyemprotan pupuk daun sebagai penambahan nutrisi di fase generatif ini Yaitu apabila tanaman padi sekalian terkena gejala dari serangan hawa daun dan bakteri maupun serangan patah lahir atau potong lahir Ini sebaiknya lakukan penyemprotan penanggulangan terlebih dahulu ya sobat Jadi lakukan penyemprotan fungisida dan juga bakterisida terlebih dahulu Baru setelah satu minggu penyemprotan penanggulangan hawa daun dan bakteri dan potong lahir Ini sobat bisa melakukan penyemprotan pupuk daun sebagai penambahan nutrisi Sehingga nanti untuk penyebaran hawa daun dan bakteri maupun patah lahir ini Tidak menyebar pada tanaman yang sehat dan pengendalanya cukup mudah Untuk nutrisi kami menggunakan bumbadi sobat Karena untuk di bumbadi ini sudah komplit jadi ada pupuk daun Kemudian pelekat penambah atau CPT dan juga untuk buisida Jadi ini kita lebih mudah Jika sobat menggunakan merek lainnya atau pupuk daun yang lainnya Ini jika tidak ada paketan koplet ini bisa menambahkan seperti pelekat Kumpuk kemudian fungisida dan juga untuk CPT atau pengatur tumbuh Jadi ini sobat bisa pilih sendiri untuk menggunakan pupuk daunnya Yang penting untuk kandungan ukur K ini lebih tinggi Jika sobat menggunakan merek lain dan ditambah dengan fungisida, pelekat dan juga diges Ini tentunya untuk komposisinya sama dengan bumbadi yang kita pakai dengan paketan komplek dari pabrik Jadi kami tidak menyarankan tepaku hanya memakai satu merek bumbadi saja Jadi sobat bisa menggunakan merek lainnya Yang pentingnya ditambah dengan pengisida, pelekat dan juga pengatur tumbuh Memakai pikis Dari video ini dapat kita tarik kesimpulan untuk yang pertama yaitu Dengan penyemprotan pupuk daun sebagai penambah nutrisi di fase generatif ini Kita bisa mencukupi dari unsur-unsur yang dibutuhkan tanaman padi Sehingga untuk pengisian malai padi bisa maksimal Kemudian yang kedua untuk waktu penyemprotan pupuk daun sebagai penambah nutrisi ini Ini dilakukan dua kali yaitu di saat tanaman padi pada fase generatif awal yaitu di umur 40-45 hari Dan juga pada saat tanaman padi sudah keluar malai semua yaitu di saat umur 60-75 hari Kemudian yang ketiga yaitu untuk tanaman padi yang terkena indikasi serangan hawar daun dan bakteri maupun patah lahir Ini sebaiknya lakukan pengobatan terlebih dahulu Sehingga setelah dilakukan penyemprotan pupuk daun sebagai penambah nutrisi Ini untuk serangan hawar daun dan bakteri tidak menyebar pada tanaman yang masih sehat Kemudian yang keempat yaitu pupuk daun yang dipergunakan Ini untuk kandungan yang dipakai itu lebih menekankan pada unsur kalium dan juga pospat Ini sempat juga berkonsultasi dengan tukup-tukup pertanian di tempat sempat sekalian Ini sudah banyak beredar untuk pupuk daun sebagai penambahan nutrisi untuk tanaman padi di fase generatif Baik sobat, sampai di sini dulu video ini, semoga bermanfaat Salam hangat buat keluarga, tetap semangat, salam sukses dari Bitar Agropedia Terima kasih